Tim Kesehatan Hewan Kurban, Dinas Pertanian dan Pertanakan Pemkap Bangka mengecek kesehatan ratusan hewan kurban yang ada di lapak-lapak penjualan hewan di kota Sungaliat dan sekitarnya. Pengecekan kesehatan ini bertujuan mengantisipasi penyakit hewan yang mengganggu kesehatan manusia. Sudah berlangsung tiga hari, Tim Pemantau dan Pemeriksa Kesehatan Hewan Kurban dari Dinas Pertanian dan Pertanakan Pemerintah Kabupaten Bangka mengecek kesehatan hewan kurban tahun 2019 di sejumlah lapak. Dari ratusan ekor kambing dan sapi yang ada di lapak penjualan diteliti satu persatu kesehatannya. Hal ini pun dilakukan guna menjamin hewan kurban yang dijual di Kabupaten Bangka terhindar dari penyakit hewan yang mengakibatkan fatal bagi kesehatan manusia. Rencananya hari ini kami, lokasinya yaitu Sungai Liat dan Pemali. Kami ini sudah tiga hari melakukan pemeriksaan hewan kurban yaitu pertama hari Senin. Senin itu lokasinya Budir Besar, Riau Silib dan Bakem. Nah, hari keduanya kita keliling semuanya ke lokasi Sungai Liat dan masih ada sisanya yaitu kami ambil dari Sungai Liat di sebelah Padang. Kemudian hari kemudian selanjutnya kami ke Pemali. Banyak sekali hewan kurban yang kurang sehat, tapi untuk sejauh ini, untuk persentase kesehatan hewan lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Kalau tahun-tahun ini ada memang yang sakit, ada yang bukan sakit sih, itu hanya penampakan dari luar, yaitu seperti kulit, kalau di kambing, penyakit kulit, penyakit mata, dan penyakit mulut. Nah, untuk sapi itu kebanyakannya kulit, tapi nggak sebanding dengan yang tahun kemarin. Kalau tahun kemarin mungkin hampir 70 persen kambing semuanya kena. Nah, ini cuma kami ketepukan hampir 3 hari pemeriksaan kekali 30 persen. Dari hasil pemeriksaan, puluhan hewan dinyatakan dalam kategori tidak sehat. Hewan kurban yang sehat akan diberi tanda label sehat dari tim pemeriksa kesehatan. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, AINUS, melaporkan. Jika 9,3 oke.